Pemadam kebakaran harus menerjunkan 8 armada untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman harus dilakukan lebih keras karena tidak hanya gudang minyak, api juga merambat hingga membakar gudang plastik yang bersebelahan dengan titik api. Pihak kepolisian yang melakukan pengamanan meminta masyarakat tidak mendekati lokasi karena ledakan terus terjadi. Kapitul Operasional Damkara Kota Jambi, Rino mengatakan penyebab utama kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Dari hasil pemeriksaan sementara barang yang terbakar ada 45 drum, 2 tangki mobil, 6 unit genset dan 15 tetmon. Rino juga menyebut pemilik gudang diduga ilegal telah melarikan diri. Kita kan drum, drum yang berisi minyak yang tidak panas, ini sekitar kita ada 45 drum, 2 tangki mobil, 6 unit genset, 15 tetmon. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Di lokasi kejadian, terugas menemukan mobil truk yang telah dimodifikasi sebagai penampung minyak ilegal. Di sekitar lokasi, petugas juga menemukan 2 unit mobil BBM milik PT Putra Gajah Mada Prakasa dengan muatan full BBM non-subsidi. Petugas langsung membawa 3 unit mobil tersebut ke polres tajam untuk pemeriksaan lebih lanjut.